Halo semua, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk menghilangkan surface yang ada di bangunan yang kita buat. Mungkin banyak yang kebingungan bagaimana cara menghilangkannya. Sebenarnya ada dua cara yang saya ketahui. Cara pertama adalah mengaktifkan triangle-nya. Lalu kita delete satu persatu garisnya yang ada di atas bangunan yang kita buat. Lalu kita delete. Nah namun ada cara kedua yaitu dengan cara boundaries ya. Yang ada di menu definition dari surface yang kita buat. Nah di boundaries ini. Caranya cukup simple. Kalian klik aja boundaries di surface yang ingin kalian hilangkan. Lalu add. Di sini kita kasih nama misalnya bangunan. Lalu saya pilih ini height. Kenapa saya pilih height? Karena kalau misalnya outer maka yang lainnya akan hilang. Tapi kalau height cuma di dalam yang hilang surface-nya. Kemudian di checklist. Non-destructive break line. Karena kalau kita misalnya uncheck. Maka hasilnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Jadi kita checklist aja. Ini biarin. Lalu oke. Klik bangunan yang ingin kita ya hilangkan konturnya. Sudah enter. Nah seperti ini. Mudah sekali ya. Oke cara yang kedua adalah cara dengan mengaktifkan triangle dari surface yang kita buat. Caranya klik. Lalu klik kanan. Edit surface style. Terus aktifkan triangle-nya. Lalu oke. Langkah selanjutnya adalah. Klik surface-nya. Kemudian di edit surface. Kita delete line. Lalu klik triangle-nya. Jangan klik surface-nya ya. Klik triangle yang sekiranya menutupi bangunan yang sudah kita buat. Oke kita klik. Klik lagi. Klik. Terus kalian klik. Sampai garis triangle yang ada di atas bangunan ini hilang. Seperti ini ya. Oke. Nah seperti ini. Tapi cara dengan triangle ini. Menurut saya kurang rapi. Karena lebih enaknya triangle ini digunakan untuk garis yang atau contour yang terlalu berlebihan. Yang keluar-keluar gitu. Bisa kita menghapusnya dengan cara mengaktifkan triangle. Seperti itu. Oke sekian tutorial kali ini. Jangan lupa saksikan video saya yang lainnya. Dan juga jangan lupa like dan subscribe. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Dan tunggu video saya selanjutnya.